Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya, Jack Tido Dan di video kali ini, seperti biasa, kita akan kembali membahas aplikasi penghasilan Dimana aplikasi ini sedang ramai di perpuncangan ya, teman-teman Di channel youtube lain pun sudah banyak yang membahas aplikasi ini Dari yang mereview sampai membahas aplikasi ini tuh menipu ya Namun disini saya tidak membahas aplikasi ini menipu atau tidak ya Jika kalian ingin mengetahui aplikasi ini menipu atau tidak Kalian bisa cari di channelnya youtube-nya Pak Chandra Teja ya Dia sudah membahas tuntas aplikasi ini ya Nah, yang akan saya bahas disini adalah Aplikasi ini kan tidak resmi dari playstore ya Karena di google playstore itu tidak ada ya teman-teman Jadi, saya ingin membahas aplikasi ini tuh mengandung virus atau tidak ya Atau malware ya Nah, disini saya ingin mengecek terlebih dahulu ya Aplikasi ini mengandung virus atau tidak Karena menurut saya aplikasi ini tuh scam dan mengandung virus juga teman-teman Jika kalian tidak percaya kalian bisa lanjut nonton terus video ini ya Saya akan buktikan kalau aplikasi ini tuh memang mengandung virus ya Virus berbahaya ya seperti Trojan ya Karena virus seperti itu sangat berbahaya teman-teman ya Bisa mencuri data-data kita yang ada di handphone kita ini Jadi, sebelum kita menginstall aplikasi Ada baiknya kita cek terlebih dahulu ya aplikasinya ya Sebelum kita menjalankannya Nah, bagaimana cara ngeceknya Kalian tinggal masuk aja ke webnya Ada disini ya Nah, nama webnya itu virus total ya teman-teman Nah, kalian tinggal klik saja Virus Total.com Nah, webnya itu Seperti ini teman-teman Jadi, web ini bisa mendeteksi aplikasi yang ada di handphone kita ya Nah, bagaimana caranya Kalian tinggal klik saja ini ya teman-teman Yang ada di bawah ini Untuk mengambil file yang untuk di scan dia web ini ya Kalian klik saja Kemudian masuk ke file ya teman-teman Kalian klik file Nah, ini dia aplikasi tiktok case teman-teman ya Nah, langsung aja kita klik tiktok case untuk di scan Apakah aplikasi ini mengandung virus atau tidak Kalian bisa lihat sendiri ya Nah, ini sedang di cek ya teman-teman Nah, kalian bisa lihat sendiri disini Bahwa aplikasi ini mengandung virus Eh, varian ya Of android scam Kalian bisa lihat Yang kedua Aplikasi ini mengandung virus trojan teman-teman Jadi virus ini bisa mengambil Merekam data kalian ya Apalagi tiktok case ini Meminta akun bank kalian ya Meminta akun bank kalian ya Dan nomor telepon untuk Bisa login di aplikasi ini Dan untuk penarikan harus melalui akun bank ya Dan saya harap kalian hati-hati ya Untuk lebih detailnya seperti ini ya teman-teman Nah Untuk izin aksesnya Ini ya sangat banyak nih teman-teman Kalian bisa lihat ya Ijin aksesnya itu Aplikasi ini minta menjijin Lokasi ya Lokasi akurat kita Dan Ijin penuh untuk handphone kita Kamera dan segala macam ya Dari mulai wifi, internet, semua Sangat banyak sekali ya Yang menurut saya ini tidak harus ya Tidak harus untuk aplikasi ini Karena aplikasi ini itu Hanya untuk Menjalankan tugas Dari tiktok ya Terhubung ke tiktok ya wajar ya Karena aplikasi ini menghubungkan Akun tiktok dengan Tugasnya ya Tidak harus meminta lokasi Kamera Untuk apa coba Kalau Meminta izin kamera Seperti ini Kalian bisa menyimpulkan sendiri ya Nah Kalian bisa lihat sendiri Aplikasi ini Kalian bisa cek sendiri ya Teman-teman Untuk aplikasi-aplikasi Yang ingin kalian install Dari Luar google playstore Kalian bisa cek Melalui Website ini ya Segitu saja Mudah-mudahan Informasi dari saya ini Bermanfaat ya Semoga Kalian bisa Lebih berhati-hati lagi Untuk Menginstall aplikasi ini ya Atau aplikasi-aplikasi Lainnya Di google playstore Oke Segitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati